Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Sdianto dari IAN Salatiga. Pada saat ini saya akan mencoba menjelaskan detail-detail dari salah satu digital ID yang sedang populer yaitu Orjit ID. Jika kita publish ke jurnal, ini coba saya log out dulu ya. Log out dulu. Ini kita klik register. Register nanti akan pilihan Orjit ID. Kalau kita punya Orjit ID nanti akan bisa lebih lengkap lagi, lebih valid lagi keterangannya dibandingkan Google Scholar. Ini akun saya memakai IAN Salatiga.acit dengan password yang dirahasiakan. Nah ini tampilannya. Di Orjit ID saya adalah 0 0 0 0 0 0 2 0 4 2 2 9 1 6 6. Dan ini juga bisa menampilkan Govus ID dan researcher ID dari Pablons. Jadi ini terhubung semua. Itu semua akun Skopus ya. Pablons untuk rekaman tulisan kita. Ini akun. Coba saya ulangi lagi. Skopus ya. Di Skopus ID. Nanti di Skopus ID akan ada juga yang namanya, yang namanya, yang namanya, yang namanya, yang namanya Orjitnya. Jadi Skopus ID itu selain Skopus ID ada Orjitnya. Orjit ID. Oke sekarang kita begini ya. Jadi di Orjit itu kita tampilkan, kita dari kampus mana, ke kampus dari kampus mana, kemudian pendidikan kita apa, kemudian tulisan kita ya. Nah yang menarik itu ada pilihan add ini. Nah add ini bisa kita tambahkan add manually ya. Add manual itu repot ya. Artinya ini memakan waktu ya. Nah cara yang lain adalah yang ini, ada gambar ini. Ada gambar mana ya. Add DOI ya. Add DOI ya. Jadi kita masukkan DOI tulisan kita. Atau kita masukkan cross-ref itu lebih bagus ya. Ini, ini coba saya tampilkan yang awal. Jadi search cross-ref.org Kita tampilkan dari awal ya. Oke. Ada kata kuncinya, Vaisalistianto, register turner. Kalau Vaisalistianto aja itu, nah ini, ini sudah ada in your profile, in your profile. Kemudian, ini ada yang add to Orjit, berarti belum ditambahkan ya. Yes. Kemudian ini juga, ini yes. Oke. Kemudian, ini bukan tulisan saya. Namanya Enzuris Dianto. Oke. Nah ini memang yang harus ada kaitan dengan tulisan kita. Kita tulis nama jurnal, nanti baru ketemu ya. Nah, di sini muncul tulisan-tulisan kita. Nah, tulisan-tulisan kita. Nah, ini ada search and link. Nah, ini. Yang menarik adalah cross-ref metadata. Kita klik. kembalinya ke nama hafal tadi. Sudah banyak pilihan. Kalau sudah punya Scopus ID, nanti bisa langsung di-klik, ikan connect. Oke, ini fasilitas yang menarik. Nah, ini akan ketemunya Vaisalistianto. kalau ditulis gini, ini banyak nama ya. Maka kita tambahkan bisa di leksika. Bari yang terbit di leksika, Cinta 4. Nah, ini kenapa not visible ya. Oke. Oke. Nah, semacam itu. Dan, kalau kita punya pablon ini ya, saya coba log out mungkin ya. Saya log out ya. Saya log out. Nah, kita klik login ya. Nanti, kita tunggu muter-muter ya. Nanti akan seperti ini ya. Seperti ini. Seperti ini. Dan, akan ada pilihan-pilihan untuk tunjukkan fasilitas dari bisa menambahkan page. Nah, memilkan semacam ini ya. Jadi, kering menampilkan nama pablon ID dari kampus mana. Kemudian, most cited publication atau apa saja. Nah, ini go to pablon. Ya. semacam ini. Kalau, mau bikin seperti ini, akan ada di pablon. Nah, ini yang menarik. Kalau sign in, bisa pakai Facebook, Gmail, LinkedIn, Lane, dan connect your Orchid. ini kita klik Orchid. Karena sudah terhubung di sini, ya, di Orchid ID, kita tinggal klik aja. Authorize. Authorize. Dan, nanti data-data yang ada di Orchid, akan pindah ke pablon. Ya. Jadi, untuk memudah itu, tinggal import. ini memang agak mulut, ini. Mulut-mulut. Aduh, salah klik. Saya klik pablon. Apa pablon? Yang ini, apakah sudah login atau belum, tetap akan ada. Ya, pasti seperti ini. Menjelaskan rekam jejak kasih. Ya. Oke, saya ulangi aja. Saya ulangi. Kait ya, antara Orchid ID dengan pablon. Ya. Kita sudah mengupload tulisan-tulisan kita di sini, ya. Lewat yang ini, lewat yang gambar ini. Yang ini, search and yang paling pernah. Ada geographical area. ya. Oke. Jadi, lewat pilihan crossref, kemudian scopus ID, scopus asafire. Oke. Ini sudah, ya, seperti ini. Nah, kita bisa track my situation. Ya. Kalau sudah pernah publish di Word, nanti akan muncul. Bisa manage my review. server. Inward publication. Publication. Ini disuruh sync with Orchid. Nah, ini disynchronize. Ya. Jadi, disynchronize. Nah. Ini ada public profile. Kita kelihatan profilnya seperti apa. Oke. Tambah satu ya. Tadi 11. Tambah satu lagi. bidang saya YLT dan linguistik. Plata linguistik. Oke. Oke. Ya, yang bawah nih madrasah. Oke. Demikian sekilas pengetahuan Orchid ID. Jika ada pertanyaan, mohonka ditanyakan di, disampaikan di kolom komentar di bawah. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian Anda.